Reportase Sonora dalam sepekan Reportase Sonora dalam sepekan Sahabat Sonora, 22 Juni lalu, Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo di depan gerbang tol Rembang Kraton Pasuruan telah meresmikan ruas jalan tol gempol Rembang Pasuruan sepanjang 20,5 km. Melalui sambutannya, Presiden meminta pembangunan tol dari Merak sampai Pasuruan bisa diselesaikan pada akhir tahun 2018. agar bisa diteruskan hingga ke Banyuwangi hingga akhir 2019. Menurutnya, keberadaan jalan tol diharapkan bisa mempercepat arus mobilitas orang, barang, dan distribusi sehingga biaya logistik bisa menjadi lebih murah, sehingga pembangunan tol harus terintegrasi dengan titik pertumbuhan ekonomi mulai dari kawasan industri, pelabuhan, maupun kawasan wisata. Presiden menyampaikan bahwa pada wilayah yang tidak terlewati tol atau non-tol sampai saat ini, pertumbuhannya tetap stabil dan tetap ramai dilewati kendaraan umum maupun pribadi. Selain itu, mengenai tarif jalan tol, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pengerjaan jalan tol ini dikerjakan oleh investor baik pihak BUMN maupun swasta, sehingga penentuan tarif harus dibicarakan dengan pihak investor. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Beruman Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono menyampaikan bahwa sesuai progres yang ada, ruas tol Transjawa akan siap dioperasikan pada akhir tahun 2018. Menteri PUPR menjelaskan beberapa rencana penyelesaian tol pada tahun 2018 di antaranya tol Pejagan Pemalang sepanjang 43 km siap dioperasikan bulan Juli, tol Pemalang Batang sepanjang 33 km siap dioperasikan bulan November 2018, termasuk tol Batang Semarang sejauh 74 km yang siap dioperasikan pada November 2018, serta tol Salatiga Kertosono sepanjang 32 km yang siap dioperasikan pada Oktober 2018. Sahabat Sonora, seperti diketahui, jalan tol Gempol Pasuruan Seksi 2 juga telah dioperasikan secara fungsional saat arus mudik lalu yang merupakan bagian dari jalan tol Transjawa dengan panjang total mencapai 34,15 km. Reportase Sonora dalam sepekan Sahabat Sonora, 25 Juni lalu, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Timur merilis berita resmi statistik terkait perkembangan ekspor-impor Jawa Timur selama Mei 2018. Dikatakan oleh Teguh Pramoro, Kepala BPS Jawa Timur, bahwa nilai ekspor Jawa Timur selama Mei 2018 mencapai 1,82 miliar USD atau naik 11,12 persen dibandingkan April 2018 dan secara year-on-year naik 8,32 persen dibandingkan Mei 2017. Namun demikian, kenaikan ekspor selama Mei 2018 juga diikuti dengan kenaikan nilai impor selama Mei 2018 mencapai 15,41 persen dibandingkan April 2018 atau secara year-on-year naik 23,15 persen dibandingkan Mei 2017. Ekspor Jawa Timur pada Mei 2018 bernilai 1,820,18 juta dolar Amerika. Ada kenaikan sebesar 11,12 persen apabila dibandingkan dengan ekspor bulan sebelumnya, yaitu April 2018. Tadi ya, dimasional cukup tinggi, kenaikan nya, year-on-year nya mencapai 12,47 juta, 8,30 juta. Kita lanjutkan sekarang dengan perkembangan impor Jawa Timur. Impor Jawa Timur pada bulan Mei mencapai 2,417,09 juta dolar Amerika. Atau ada kenaikan sebesar 15,41 persen dibandingkan April 2018. Jadi impornya ini lebih tebal ya dibandingkan dengan ekspornya, baik nilai maupun perkembangan. Impor migas juga mengalami kenaikan sebesar 13,29 persen dari Rp319,494 juta menjadi Rp362,41 juta. Kemudian non-migasnya dari Rp1,774,41 juta dolar menjadi Rp2,054,63 juta dolar atau ada kenaikan Rp15,70 juta dolar. Secara rata-rata, kenaikan migas Rp13,21 juta dolar dan kenaikan non-migas Rp15,70 juta dolar. Dan maka rata-rata, kenaikan adalah Rp15,41 juta dolar. Sahabat Sonora, selama Mei 2018, perhiasan dan permata menjadi golongan utama komoditas ekspor non-migas Jawa Timur dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp200,000 juta dolar dengan tujuan utama ke Jepang. Sementara itu, mesin-mesin dan pesawat mekanik dari Tiongkok menjadi golongan utama komoditas impor non-migas Jawa Timur dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp223,000 juta dolar. Selain itu, besi dan baja juga menjadi golongan utama komoditas impor non-migas Jawa Timur dengan nilai impor mencapai lebih dari Rp192,000 juta dolar. Reportase Sonora dalam sepekan Reportase Sonora dalam sepekan Sahabat Sonora, Rabu 27 Juni 2018 lalu menjadi waktu pelaksanaan pilgada serentak di Indonesia termasuk di Jawa Timur melalui pemilihan gubernur. Ada sebanyak 67.644 tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di 38 kabupaten kota di Jawa Timur menjadi sarana bagi 30 juta lebih pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Berdasarkan hasil hitung cepat melalui data sampling dari 400 TPS yang dilakukan oleh Lidbang Kompas di hari yang sama pada 27 Juli hingga pukul 17.51 waktu Indonesia Barat, telah mendapat 100% suara masuk sehingga telah dapat diketahui hasil akhir perolehan suara dari 400 TPS bagai angka sementara. Hasil hitung cepat tersebut bukan merupakan hasil resmi KPU namun dapat dipertanggungjawabkan dari sisi independensi dan kajian ilmiah berdasar metodologi penelitian sebagai hak masyarakat untuk mengetahui suatu informasi. Tim Lidbang Kompas Pusat berdasar hasil input data para interviewer di wilayah Jawa Timur melalui hitung cepat tersebut telah dapat mengetahui bahwa pasangan Kofifa Emil memperoleh 53,36% suara sementara pasangan Saifu Laputi memperoleh 46,64% suara. Dikatakan oleh Putri Rosalina selagu Project Officer Pilkada Jatim dari Lidbang Kompas untuk wilayah Jawa Timur mengatakan bahwa tim hitung cepat Lidbang Kompas mengerahkan 477 tenaga lapangan yang terdiri dari 400 interviewer di bawah 67 koordinator lapangan dan disupervisi oleh 10 koordinator daerah atau korda untuk melakukan sampling data hingga ke pelosok daerah di Jawa Timur. Proses perhitungan cepat Pilkada Jatim ini kami melibatkan 477 tenaga lapangan terdiri dari 400 interviewer kemudian dikoordinasi oleh koordinator lapangan jumlahnya 67 dan koordinator lapangan dikoordinasi oleh koordinator daerah atau sepamil sebut korda yang jumlahnya 10 masing-masing Jawa Timur. Kami mulai rangkaian kegiatan dengan briefing tanggal 23 dan 24 Juni bagaimana hitung cepat Lidbang Kompas selanjutnya tanggal 25 Juni teman-teman interviewer dan korlab dan korda itu ke lapangan untuk mencari lokasi TPS hasilnya dikirim ke Jakarta melalui sistem yang kami sebut Open Data Kit jadi bahan verifikasi untuk tanggal 27 setelah itu melakukan exit poll kemudian dikirimkan ke Jakarta melalui sistem ODK disana diterima oleh pusat data oleh tim konfirmator lanjut ke validator validator kemudian setelah oke proler suara sudah valid itu yang tayang TV seperti ini kami di Lidbang Kompas sudah berkali-kali mengadakan hitung cepat sudah 11 kali kita mulai tahun 2007 lewat Bilkada DKI Jakarta kemudian dalam Pilek dan Bilpres tahun 2014 tapi baru kali ini kami mengadakan hitung cepat secara sentak di 3 provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada 1200 TPS kemudian 477 dikalikan 3 tenah ke lapangan sistem teknologi ya dengan 1200 ini data harus masuk ke server secara bersamaan itu juga tantangan bagi teman-teman IT di Kompas ya terus kendala geografi jadi beberapa teman harus nyebrang sungai nyebrang sungainya tidak dengan jembatan tapi perahu tambatan jalan yang berbatu, licin, ada yang harus naik bukit sahabat sonora, sementara ini perhitungan real count KPU Jatim masih berlangsung di tingkat kejamatan sehingga untuk mengetahui secara hitung cepat atau quick count KPU Jatim menggunakan sistem perhitungan atau situng dari data scan formulir C dan C1 dari total 67.664 TPS data sementara hitung cepat KPU Jatim pada 28 Juni sore lalu saat suara masuk telah mencapai 74,43% atau mencakup 50.349 TPS perolehan sementara suara pasangan calon nomor urut 1 Kofifa Emil mencapai 53,72% atau sekitar 7,8 juta suara lebih dan perolehan sementara suara pasangan calon nomor urut 2 Saifula Putih mencapai 46,28% atau sekitar 6,7 juta suara lebih data KPU Jatim hingga 28 Juni lalu 8 dari 38 kebupaten kota terdata suara yang masuk sudah mencapai 100% diantaranya Kota Pasuruan, Kota Batu, Blitar, Madiun, Pacitan, Ngawi Propolingo, dan Kabupaten Kediri Reportase Sonora dalam sepekan Sahabat Sonora, 28 Juni lalu event In the Waterways Renergy Expo and Forum 2018 mulai berlangsung di Grand City Convex, Surabaya kegiatan berskala internasional yang berlangsung selama 3 hari hingga 30 Juni itu merupakan event tahunan yang diselenggarakan secara bergantian di Jakarta dan Surabaya untuk diketahui bahwa kegiatan ini merupakan pameran dan Forum Teknologi Industri Pengelolaan Limbah, Energi Baru, dan Terbarukan yang diikuti oleh 250 perusahaan melalui pameran dagang internasional dari Asia hingga Eropa Selain pameran dan Forum Teknologi Industri kegiatan ini juga menghadirkan seminar oleh lebih dari 30 presentasi teknikal produk yang dapat diikuti oleh pengunjung secara cuma-cuma sehingga dapat menjadi dialog sosialisasi hingga transaksi bisnis dikatakan oleh Dirjen PUPR Srihartoyo yang sempat membuka dan meninjau berbagai stand dan boot ekshibitor Indowater Expo bahwa melalui pameran ini pengunjung dapat mengetahui perkembangan teknologi industri pengelolaan air dan limbah dari berbagai produk pabrikan dari Asia hingga Eropa namun demikian, pilihan teknologi harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan serta karakteristik setempat hingga tentang aspek operasi dan pemeliharaannya agar peralatan dapat digunakan secara berkelanjutan ya ini kan disini ada berbagai produk-produk dengan berbagai teknologi nah pilihan teknologi ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan setempat sesuai dengan kebutuhan karakteristik misalnya air baku yang ada di lokasi itu kayak apa terus kebutuhannya harusnya kayak apa nah ini pilihan-pilihan teknologi itu harus disesuaikan dengan kondisi setempat termasuk dengan biaya termasuk operasi dan pemeliharaannya jangan sampai kita salah pilih teknologi kan bagaimanapun kita ketika membeli peralatan, meneraman teknologi kita harus memperhatikan dari aspek operasi dan pemeliharaan sehingga peralatan itu menjadi bisa bermanfaat secara terus-menerus berkelanjutan sahabat sonora, melalui pameran ini pengunjung dapat mengetahui berbagai alternatif produk yang berkaitan dengan air mulai berbagai produk pipa dan pompa air dengan teknologi terkini hingga pengolahan air laut ke air tawar serta pengolahan limba dan lainnya yang ditawarkan oleh 250 perusahaan peserta pameran dari Asia hingga Eropa sementara itu menurut Agung Wicaksono pimpinan atau representatif dari PT Napindo Media Asatama selaku pihak penyelenggara pameran bahwa kegiatan ini merupakan event tahunan berskala internasional yang secara bergantian diselenggarakan di Jakarta dan Surabaya kegiatan seperti ini menurutnya tidak saja berdampak ekonomi secara bisnis to bisnis bagi peserta pameran dan pengunjung namun juga memberi multiplayer efek terhadap sektor perhotelan kuliner dan pariwisata di Surabaya atau Jawa Timur telah Anda ikuti reportase Sonora dalam sepekan selamat menikmati